Nah kalau ini gimana nih kita menyederhanakan kalau pangkatnya bentuk pecahan terus dipangkatin lagi dengan bentuk pecahan juga Caranya sebenarnya konsepnya sama aja Jadi A 2 per 3 kalau pangkat terus dipangkatin lagi berarti dikali dengan min 9 per 2 Jadi pangkatnya berpangkat jadi 2 per 3 itu dikali dengan min 9 per 2 Terus untuk yang B 1 per 4 dikali dengan min 9 per 2 juga Dibagi A pangkat min 1 per 3 dikali dengan min 9 per 2 Terus untuk yang B 1 per 2 ini dikali dengan min 9 per 2 Sekarang yang A 2 bagi 2 habis Min 9 dibagi dengan 3 berarti min 3 Terus untuk yang B Min 9 ini kan gak ada bisa dibagi ya Jadi 1 kali min 9 aja langsung jadi min 9 4 dikali 2 8 jadi min 9 per 8 Terus ini min dibagi min kan min kali min habis Jadi 9 dibagi dengan 3 itu jadi 3 Jadi A pangkat 3 karena ada per 2 nya jadi per 2 Terus B karena gak ada yang bisa dibagi jadi 1 dikali min 9 jadi min 9 2 dikali 2 4 Jadi min 9 per 4 Nah karena ini adalah pembagian Jadi A pangkat min 3 Itu yang kebawah A pangkat min 3 itu yang kebawah Jadi karena biar dia positif Biar dia positif Jadi A pangkat 3 per 2 Min 3 pindah kebawah Dia jadi plus 3 Nah kalau yang B Yang B pangkat min 9 per 4 yang naik ke atas Karena kan ini lebih positif Kalau naik ke atas Jadi B pangkat min 9 per 4 Min 9 per 8 Min 9 per 8 Min 9 per 4 naik ke atas jadi plus 9 per 4 Jadi A 3 per 2 ditambah dengan 3 Jadi 9 per 2 Kalau bingung kenapa bisa sih 3 per 2 tambah 3 Ini saya jelasin ya 3 per 2 ditambah 3 ya 3 nya itu saya bikin jadi 6 per 2 Biar sama-sama 2 bawahnya Ya si 3 nya saya kali dengan 2 Biar penyebutnya sama Jadi 3 tambah 6 9 per 2 gitu Ya Untuk yang B sama Min 9 per 8 ditambah 9 per 4 4 nya saya mau jadi 8 Supaya 4 nya jadi 8 Ini kan dikali 2 atas sama bawah Jadi 9 per 4 Asli oleh 9 per 8 Ditambah Ini saya kali 2 Atau sama bawah 9 kali 2 18 4 dikali 2 8 Jadi min 9 tambah 18 Jadi 9 Per 8 Jadi 9 per 8 Ya seperti itu Karena ini pangkatnya Karena variabelnya beda Ini B sama A Jadi berarti gak bisa kita gabung Ya Cuman karena dia ada pangkat yang sama Ini 9 ini sama-sama 9 Kita bisa bikin kayak gini B Per A Ya begini juga boleh Ya tapi kalau mau bikin bentuk lain boleh Ya Ini kan per 8 Ini per 2 Jadi per 8 nya saya kesiniin Per 2 nya saya kesiniin Ya Nah karena ini 9 itu di atas Ya berarti kan dia pengali ya Jadi 9 nya saya taruh disini Ya jadi Seper 8 kali 9 Jadi ini 9 kali seper 2 Jadi ini Gitu Mau bikin bentuk kayak gini juga boleh Gak masalah ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa